Intro Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe meninggal dunia di Nara Medical University Hospital Setelah ditembak Tetsuya Yamagami saat menghadiri acara kampanye politik Yamagami menembak Abe dengan senjata api rakitan karena mengira ia terlibat dalam kelompok agama yang telah merugikan ibunya secara finansial Aksi kejahatan semacam ini bukan kali pertama dalam dunia politik Jepang Intro 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 Sulit untuk memiliki senjata di Jepang karena butuh catatan kriminal, latihan wajib, evaluasi psikologis, dan pengecekan latar belakang. Para anggota Yakuza pun menghindari penggunaan senjata karena hukuman dari kepemilikan senjata ilegal di Jepang sangat berat, yakni 10 tahun penjara. Alhasil, rata-rata ada kurang dari 10 kematian terkait senjata di Jepang setiap tahun. Bahkan hanya ada 3 kasus kematian terkait senjata di Jepang pada 2017. Jepang setiap tahun.